. Usaha untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Pinrang, terus digalakan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Satuan Polisi Pamong Keraja Kabupaten Pinrang yang selama beberapa bulan ini aktif melakukan sosialisasi di pusat keramaian dan fasilitas publik. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Keraja dan Pemadam Kebakaran, Muhadir Mudin, Jumat, 19 Juni 2020. Muhadir mengungkapkan, kekhawatiran akibat tingginya angka pasien positif COVID-19 di Kabupaten Pinrang setelah diberlakukannya beberapa kelonggaran tentunya menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah Kabupaten Pinrang. Olehnya itu, lanjut Muhadir, pihaknya beberapa bulan ini gencar melakukan sosialisasi di berbagai pusat keramaian dengan membawa pesan edukasi kepada masyarakat utamanya dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Muhadir melanjutkan, pihaknya mengedukasi masyarakat terkait penggunaan masker, menjaga jarak fisik, menjaga kebersihan dan meningkatkan imunitas. Bupati Pinrang Irwan Hamid beberapa waktu lalu mengungkapkan, Pinrang saat ini masih terus memupayakan agar masyarakat terproteksi dari penularan COVID-19. Olehnya itu, Bupati Irwan tetap menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi himbauan pemerintah. Selain itu, lanjut Irwan, menggunakan masker juga dianggap sebagai salah satu cara ampuh untuk menjaga penularan COVID-19, disamping tetap melakukan aktivitas fisik yang mengedepankan fisikal distancing. Terima kasih telah menonton!